Intro Tahabat YKB Senang dapat menjumpai saudara Dalam acara Wasiat Kekal Berupa renungan firman Tuhan Yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Agung Prasetya Dari GKI Pengampon, Cirepon Renungan kita hari ini Kamis 24 Agustus 2023 Berjudul Kesombongan Didasarkan pada YHKL 28 Ayat 11-19 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Tuhan kami mengucapkan syukur untuk hari ini Kami mau menggunakan hari ini Untuk memuliakan nama Tuhan Di dalam rumah tangga kami Di dalam usaha kami Di dalam kegiatan kami Di dalam pelayanan kami Oleh karena itu Tuhan Tolong kami curahkanlah hikmatmu Supaya kami tahu bagaimana kami harus menjalani Dan mengarahkan hari ini kepada Tuhan Di dalam nama Kristus kami berdoa Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita Adalah YHKL 28 Ayat 15 dan 16 Dengarkanlah firman Tuhan Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu Sejak hari pencitaanmu Sampai terdapat kecurangan padamu Maka ku buangkan engkau Dari gunung Allah Dan kerup yang berjaga Membinasakan engkau Dari tengah batu-batu Yang bercahaya Sahabat YKP Ketika hidup bergelimang harta Kadang kita malah jadi sombong Dan jatuh dalam dosa Itulah yang menjadi kisah Tirus Sebuah kota negara yang makmur YHKL 28 dibuka dengan pengakuan Akan prestasi Tirus Mengembangkan daerahnya Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel Tiada rahasia yang terlindung bagimu Dengan hikmatmu Dan pengertianmu Engkau memperoleh kekayaan Emas dan perak kau kumpulkan Dalam perbendaharaanmu Karena engkau sangat pandai berdagang Engkau memperbanyak kekayaanmu Sayangnya Pengakuan ini ditutup dengan pernyataan Dan karena itu Engkau jadi sombong Kesombongan Tirus inilah Yang dikecam YHKL Bukan harta kekayaan Tirus yang dipersoalkan Tetapi dosanya Dengan dagangmu yang besar Engkau penuh dengan kekerasan Dan engkau berbuat dosa Dengan banyaknya kesalahanmu Dan kecurangan dalam dagangmu Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu Itu sebabnya Allah menghukum Tirus Kelimpahan harta Memang tidak serta-merta Bisa diartikan sebagai berkat Tuhan Bahkan bisa jadi Itu merupakan tanda Awal datangnya murka Tuhan Tuhan tidak anti kekayaan Tetapi Tuhan tidak pernah suka Dengan dosa Termasuk kecurangan Untuk memperkaya diri Dan kesombongan Banyak orang Yang memang kaya Tetapi tidak Mengenyam kebahagiaan Keluarganya hancur Anak cucunya hidup Tidak terhormat Dan lain sebagainya Karena kekayaan Memang tidak selalu Jadi tanda berkat Tuhan Mari kita Berdoa Tuhan terima kasih atas firmanmu Tuhan Jauhkanlah kami Dari kesombongan Keserakahan Dan keinginan Untuk memperkaya diri Dengan segala cara Sehingga kami Malah jauh dari Tuhan Tolonglah kami Ya Tuhan Di dalam nama Kristus Kami berdoa Amin Sahabat YKP Demikian Renungan kita Hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Bagikan Kepada yang lain Tuhan Yesus Memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton